Anda juga sempat menyatakan bahwa ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J ini sudah ada sejak Juni atau satu bulan sebelum pembunuhan itu terjadi Nah ancaman seperti apa nih Pak? Mungkin bisa diungkapkan di sini dan itu sumbernya ancaman itu dari mana dan sampai akhirnya sebulan kemudian memang benar-benar terjadi Ya terima kasih saya riwayin kembali dari awal sebelum skenario ini terjadi Juni tanggal 2 lanjut di bulan Juli tanggal 7 si Brigadir Joshua sering komunikasi dengan orang tua ibundanya dan kekasih hatinya Sektor Sierra Nah kadangkala si gadis pas calon pasangannya ini harusnya 6 bulan lagi menjadi pasangan suami istri Tidak menyambut apa yang tergandung dimaksud naluri daripada seorang polisi muda ini Kadangkala sampai kalau kita temukan di handphone di whatsapp grup whatsapp mereka dan ibundanya dia senantiasa mengatakan saya diancam Ini si Victor Sierra kawan kekasih hatinya sama siapa bang? Sudahlah berdoa sama Tuhan Dia tidak memikir sejauh itu Kenapa? Ya Itu wanita cantik itu tinggal di sungai Bahar cukup jauh sekali Jadi kita maklumi kadangkala gelombang IT pun seperti ini susah sekali disana Dan camping itu larut di dalam pekerjaannya kadangkala dia tanya siapa bang yang mengancam kau? Ada sekuat, nah ini sekuat kalau selalu saya bilang ada sekuat drone lah yang lebih dari 68 orang itu Jadi dari sana lahir bahasa tadi, ini rivalitas tadi ya kenapa? Ada yang lama ada yang baru Dari sana tentunya dia hampir 2 tahun bersama dengan keluarga besar itu Dan diakui Ibu Ndajung juga bercerita baik sekali Ibu Charlie tadi Oleh karenanya Ibu Putri, Putri Charlie Dari sana bisa kita ambil gambaran selama 2 tahun Kadangkala dia menjadi pilot atau driver dari bapak atau ibu Dan beberapa hadiah diberikan Di sini gambaran itu hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu baik sekali Namun yang kita katakan rivalitas itu di dunia pekerjaan jamak hal itu terjadi Demikian Medcom.id A part of Media Group Network